Ia pemirsa tradisi sebelum musim tanam atau turun berumuh di Buarajabi, khususnya di Simpanglimo dan Desa Sarangburung, Kecamatan Jaluko, kelar sedekah payo. Tradisi turun-temurun yang terus dilestarikan agar petani berjaya masyarakat sejahtera. Memasuki musim tanam atau sering disebut berumuh oleh masyarakat Buarajabi, khususnya masyarakat dua desa, yakni Desa Sarangburung dan Desa Simpanglimo, Kecamatan Jambi, Luar Kota, mengkelar sedekah payo, di mana sedekah payo tersebut menjadi tradisi turun-temurun dari leluhur orang tua pada zaman dahulu, yang terus dilestarikan karena masyarakat percaya dapat membawa petani berjaya, masyarakat sejahtera, hasil melimpah serta membantu ekonomi keluarga. Diketahui sedekah payo ini, masyarakat berkumpul dan melakukan doa bersamaan dengan tokoh masyarakat dan penduduk sekitar, sebelum turun berumuh atau penanaman padi di sawah. Kegiatan ini mencerminkan kegiatan tradisi yang positif dari orang tua terdahulunya. Kade Sarangburung, Badron menyampaikan, masyarakat dua desa menggelar sedekah payo yang dilaksanakan setiap tahun sekali apabila mau turun berumuh. Mudah-mudahan masyarakat, terutama petani, bisa menghasilkan tanaman yang subur, jauh dari hama dan lain sebagainya. Dua desa ini dapat menghasilkan hasil yang melimpah dan dapat kita ketahui, umuh atau payo yang dikelola oleh petani lebih kurang sekitar 80 hektare. Jadi desa tersebut bisa menjadi lombong padi dan suasem pada beras. Semoga kita ketahui bahwa para petani kita itu seharusnya padinya ini sudah mulai ditanam. Sama-sama kita ketahui beberapa bulan, hampir lebih kurang 4 bulan terjadi banjir. Nah, terjadi banjir inilah yang membuat semua yang direncanakan itu dimulai dari nol kembali.